Intro Pernah gak kita marah satu jam? Ya pernah, paling 10 menit ya Kalo misalnya tante lagi kesel sekali segala macem gitu Urusan gak selesai 10 menit Kalo gak dia ya pake rok tante Hah? Masa? Eh masa? Bisa aja maka Bisa aja Gak bener pake rok tante Apa gak? Apa gak gini? Dia telanjang-telanjang dikotante gitu Iya Aduh Kita coba lagi-lagi ya Kenapa Fiona itu liatnya sih ngomongin aku kafenya berantakan gini Apa? Liat dia ngelangin terus Apa kita hajar aja ini ya? Hah? Sukurim Emang enak Sukurim Saya mau tanya ya Ini kafen kenapa berantakan gini? Bodoh Apaan sih? Kurang ngajar ya? Gimana kalo misalnya seandainya semua pelanggan padahal lihat kawan terjadi aku? Bagaimana yang semuanya bisa terjadi? Kamu kurang ngajar? Kamu gak kecak? Kamu mau? Ngomong apaan sih gak jelas? Ini kafen kenapa bisa berantakan begini? Saya gak suka gimana dong ini semuanya bisa terjadi? Aduh saya gak suka bagaimana? Sedilain kamu sama suami saya ya? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kerjanya Ngapain aja kamu udah tadi disini ngapain? 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 Tidur-tidur aja dari tadi ya? Ya Berlihat ya Kalo saya balik lagi ini kamu tidak bersih juga Hmm Hmm Halo lah Tungben Mau minum apa? Oh ya Simsel dah jatuh di ba? Tapi jangan rai-rai saya Jangan maplau Mas sayang Saya lagi pergi dari rumah menghindari istri Kok ketemu Butoh Ijo? Sana 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 Jangan rai Pak Orang Pak Orang Pak Orang Lagian kenapa sih setiap sehari ini dah Aku selalu dibentak-bentak sama orang Yang tadi Bu Fiona Sekarang Pak Nurah Kamu aja ngerayu-merayu saya Ngerayu siapa lagi Pak? Jangan pegang-pegang Pak Tidak Kenapa sih? Bapak Nah ini Jangan gakak pak Udah diam-diam Diam Berisik-berisik Pak jangan Dia apain Jangan 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 Kabel Enggak Eh Bangun lah lakukan cara aku ya ada apa ini? ada apa, ada apa? ada apa? pak aduh maaf pak masa saya mau diculik ya pak julia saya tidak julik, saya tidak julik saya jantar sebentar perempuan ini mestinya harus dilindungi, jangan diculik, ayo culik aja lhoh urs brulah, jangan dilindungi gimana sih? rempuan harus dilindungi bulu izin kan bukan diculik tapi saya pengen ngasih tau dia lhoh ngasih tau kenapa? Ini sebarangan aja, culik sampe nyulik. Alah, kalau meja ini bisa bicara, korsi bisa bicara, iya kan bicara. Bapak aku akan tak berculik. Hitnah, hitnah. Sudah, sudah, sudah. Ya, pernah jangan disediakan. Stop, stop, stop. Ini, istri saya ini kan suka marah-marah. Dia marah, meluk marah terus. Itu gimana sih, Mas Pangki? Pernah gak ngalamin seperti itu? Jai. Makin tua, bukannya makin masa, makin marah, Mas saya. Saya tidak pernah marah. Karena marah itu tidak baik. Terutama di mata Allah. Paling sayang, mesu-mesu sedikit lah. Mesu boleh? Ya, sedikit lah. Oh, begitu? Istri saya aja yang gak ngerti. Aduh, soalnya tuan. Biasa, ibu kalau angsan ngegosit. Oh sayang. Kamu saya tunggu-tunggu kemana aja sih? Siapa ini? Ini Tessa, eh Tessi. Sayang, bu. Tess, ngiri gak? Ngiri dong. Ngiri kenapa? Ini. Bu, ibu duduk sini, bu. Eh, gak boleh dong. Orang soami istri, kasih lo pindah. Sini, Tess, disini. Mas Panti sama Mbak Yesu kan udah gak muda lagi. Kok menggil sayang-sayangan gak malu apa dilihat orang? Ya, enggak lah. Biar muda, biar setengah muda, biar tua. Tetap aja sayang. Gitu. Sayang bukan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi sayang sampai akhir hayat. Eh? Kok siapa ini, Pak? Jair aja, sini. Gambu, sini, gambu. Tau, tau, semua saya tahu, Pak Kak. Disini tangannya. Yo, namanya sayang. Baru telah 10 menit aja. Masa udah nyalawek sama yang ini, Pak Awung. Pokoknya kalau sayang cinta sampai... Sampai juga malu. Gak malu dong. Sampai maut memisahkan. Sampai yang dipisahkan dulu ya? Ini? Loh, siapa? Istri saya kan ini suka marah-marah. Di antara berdua yang suka marah, siapa kiranya? Siapa ya? Kebanyakan marah. Gak ada, gak ada. Tapi marah yang kecil-kecil. Paling marah urusan anak. Iya. Yang lain-lain tuh gak ada marah. Gak ada marah kalau yang paling romantis. Paling romantis ya saya. Soalnya saya suka... Geduanya, deng. Geduanya romantis. Saya suka ngasih gratis jadi romantis. Apaan kau, eh? Tidak ada. Ngiri, ngiri. Sirik gak? Sirik gak boleh sirik. Bukan. Maksud saya itu setua ini masih tetap gimana? Yang tua siapa? Yang tua siapa? Gak ada yang tua. Setelah ini deh. Kok saya lagi? Kok saya, Pak? Ini kan sekarang udah punya cucu. Nah. Di antara ketiga, cucu, Mas Paki, apa Mbak Yati yang paling kolokan? Manja. Gimana, coba kolokannya gimana? Enak, kadak, kadak. Enak, kadak, kadak. Enak, kadak, kadak, kadak. Enak, kadak, kadak. Enak, kadak, kadak, kadak. Kok kamu yang malu? Bukan. Begini, Mas. Mas sama Mbak Yati itu kan boleh dibilang artis kan? Iya, iya, betul. Bukan. Apa? Pemain wayang. Pemain wayang bisa aja. Tentunya Mbak Yati sama Mas Paki itu punya fans banyak kan? Iya, pasti. Wah, Mbak Yati juga begitu kebanyakan cowok pasti. Pasti. Kalau Mas Paki cewek. Kalau kamu? Kalau aku gak tentu. Loh, gak tentu. Yang maksudnya? Maksudnya begini. Kira-kira ketemu Mas Paki sama fansnya. Cemburu gak Mbak Yati? Sekarang apa yang mau dicemburu? Kalau fans enggak ya. Kalau perempuan ini seorang istri pasti punya feeling. Kalau fans enggak ada yang macam-macam. Tapi kalau yang di luar fans. Pasti ada sesuatu. Kok dia begini-begini, Mas Paki? Saya tahu gitu. Jadi kalau sama penggemar gak cemburu. Tapi kok dia begini-begini sama aku? Maksudnya kalau sama Tessy enggak cemburu. Oke. Maksudnya kalau sama Tessy enggak cemburu. Apa yang itu? Saya dong ini. Kalau Mas Paki gimana? Sumpahnya sekarang Mbak Yati ketemu sama fannya. Ayo Mbak Yati, ayo Mbak Yati gitu gimana? Ayo, jujur. Kalau fans enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Tapi jangan di jual-jual begini. Eh ada tante sama aku. Apa kabar kamu? Fiona kok kurus sih. Loh, mana sih Tessy? Kok kamenya masih bernotakan begini? Ibu nyari Tessy. Mana dia? Tessy ini kan. Tessy, Tessy enggak masuk. Sama temen-temennya tadi. Ibu, Tessy bilang matanya saya paling gak suka kerja di sini. Apa? Iya. Bukan itu kan. 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 Yo, nah di sini. Halo, Bu. Saya bilang kalau mana suka kadang-kadang ke band fashion show nih. Kamu bilang apa? Jadi kamu kalau dibangangkan ternyata juga ngomong cahain jelek-jelek ya? Bagus. Bagus, pintar ya. Anak mama. Oh, jadi gini nih tuan-tuannya nih. Sekarang tamu saya udah dikasih makan sama minum lho? Kasih makan minum. Gimana sih? Jadi buang kafe gak bener gimana? Yang bener dong, gimana? Coba, maksud kamu gimana dikasih apa? Udah ambil sendiri, kenapa sih? Mas Tia, sekarang di dapur aja, Bu. Mendingan di dapur, cuma makan. Ayo, Lek, kita dapur, Lek. Yuk, Tante. Tante, Om, kita ke dapur aja yuk. Dan mohon maaf nih, memang koki saya karena mukanya aneh, lakunya juga aneh. Pada dulu namanya bukan Fiona. Ngatihim. Jakarta, Fiona. Mentang-mentang sekarang udah operasi. Ini operasi yang semua ini. Apalagi ujurnya itu. Ujurnya dulu begini. Gak bisa bilang 7 sen, gak bisa. Nuk-nyuknya nih. Habuk. Habuk. Ini masakannya. Jadi ternyata Camus. Iya, ya masak ini. Camus kalau Akyu tinta Adingyu. Camus ngomnyongin Akyu. Masyakannya asik ya. Akhirnya, ini asik. Asik. Soto, Tante Raweng. Soto enak, rawan enak, dicampur jadi gak enak. Duh. Gitu ya. Kalau bisa begitu. Ya, Soto malah. Wah, ini enak temen. Aduh. Jangan diapisin nih. Dolan. Asik, aduh pengkawin lagi ya. Ah, ibu biasa aja enggak. Kawin sama siapa dia ini? Tante sama om, maaf gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya di usia tante sekarang udah 50 lebih ya? Enggak, 25. Wah? Tentang-tentang. Ah, muntah, muntah. Umurnya 25. Biasanya tante kalau seandainya udah di atas usia 40 tahun gitu kan biasanya jaga-jaga makanan. Makan, makan aja. Takut kolesterol, takut jantung. Makanan, makanan gak ada yang kolesterol. Yang kolesterol tuh orangnya. Wah. Semua boleh dimakan. Ini kolesterol. Masaya lagi sih. Tapi dua-duanya gak pernah ada masalah. Kayaknya ketawa melulu gitu. Apa yang mau dimasalahin? Ya gila kali, ketawa melulu. Maksudnya ceria, saya ketok kamu dari tadi memang. Apa sih dari tadi? Dari-dari. Dari masalah sih ada namanya. Ada. Ada. Dengerin. Dengerin. Dengerin sana kan. Oh iya, saya sini. Tapi masalahnya gak pernah ketauan infotainment ya? Iya. Nah, bukan. Biasanya nih tante nih. Biasanya. Kalau misalnya seandainya ada masalah kan ada tipe yang kalau orang marah itu lah. Hehehe. Kamu masalah-masalah yang berbentuk. Biasanya kan kalau seandainya ada masalah itu kan suka lama. Oh gitu berantemnya nih, tante sama om apa juga gitu apa kalau ada masalah harus langsung selesai. Dia ngomong, pernah gak kita marah satu jam? Ya pernah, paling sepuluh menit ya. Kalau misalnya tante lagi kesel sekali segala macem gitu. Urusan gak selesai, sepuluh menit. Kalau enggak dia ya pakai rok tante apa. Hah? Masa? Eh masa? Bisa aja makanya. Bisa aja. Gak bener pakai rok tante. Supaya dia ketawa. Apa enggak? Bercanda. Bang gini dia teranjang-teranjang dikotante gitu. Ya padu. Padu. Teranjang. Enggak enggak. Jadi akhirnya ya akhirnya. Buka baju gak mau tante. Iya gitu. Ya sama aja buka baju mah. Saya mau catat. Catat-catat jangan sampai lupa ya. Ya jangan sempat. Pelan-pelan deh ya. Menjaga rumah. Menjaga yang enak. Eh bener-bener. Eh bener-bener. Maksudnya menjaga rumah tangan-tang Harno. Resetnya begini. Catat-catat. Catat-catat ya. Kita saling menghargai, saling menghargai. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Saya catat. Jangan duduk dong. Dicatatan si. Si Tesi. Ompa. Ompa. Pelan-pelan ya mbak. Iya. Apa ini? Setelah. Awet. Kita saling menghargai. Menghargai. Saling menyayangi keterbukaan. Keterbukaan. Kalau maret. Enggak lebih dari satu jam. Jangan. Nah. Terus untuk menghindari gangguan-gangguan dari kiri kanan gitu. Gangguan-gangguan. Kita gak pernah diganggu. Biasanya. Kamu. Gangguan dari makhluk-makhluk halu. Eh makhluk-makhluk kalau saya belak. Oh jadi. Gimana tadi. Eh gimana tadi. Maksudnya gimana om. Kalau ada gangguan-gangguan dari luar. Gak ada. Gak ada. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi kan pasti yang namanya. Dan kalau pun saya diganggu pasti saya juga tidak akan bilang. Bilang. Kalau saya bilang pasti kan ribut. Makanya saya diem aja. Aduh tante gimana tuh tante. Tapi tidak ada yang ganggu. Oh gitu. Saya pikir adek. Walaupun diganggu saya diem. Tapi gak ada yang ganggu loh. Sumpah loh. Hebat. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu pak. Ibu-ibu. Eh ngomong satu-satu. Bapak. Ibu pak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Panik-panik pak. Panik-panik. Bapak-bapak. Bapak. Ibu-ibu lurah-lurah pak. Eh eh. Bapak ibu lurah. Ya ibu-ibu lurah-lurah. Dateng ke kantor-kantor pak. Ini mau Ari. Sian ibu-ibu dateng ke kantor-kantor. Dateng ke kantor lurah-lurah. Kalau ngomong itu satu-satu. Marah-marah pak. Marah-marah ibu. Yaudah. Sekarang gini. Masa kamu jadi asisten tidak bisa mengusir ibu. Tampang pak. Saya tenang-tenang pak. Tenang-tenang. Iya memang tenang dari tadi. Saya. terror-snabuk, iman-eb Kinabang. Sampai pagi, langsung ke KP aja. Bapak sama Mas Pagi ya gimana sih? Bapak sama Mas Pagi ya? Emang sudah tua.